Halo guys, balik lagi ke channel Spicey Gingers. Kali ini Spicey Gingers kedatangan lagi bareng dari Upco Encore. Sebelumnya Spicey Gingers sudah pernah review gaming gear si Upco Encore. Bagi kalian yang belum nonton, nonton dulu. Disini nanti aku hasilnya. Kali ini aku mau nge-review casing sama power supply-nya. Casingnya udah aku rakit duluan ya guys, jadi biar durasi videonya nggak terlalu panjang. Oke, langsung aja ini casing Upco Encore Kronos 510S. Buat harganya sendiri, casing ini ada di harga Rp. 995.000. Kalau dilihat dari harganya ya, casing ini di level menengah, kelas menengah lah. Untuk Commobility motherboard-nya, casing ini bisa kalian pasangin motherboard ATX, MATX, ataupun ITX. Lalu untuk layer range-nya, maksimal CPU cooler-nya berukuran 168mm. Dan maksimal VGA-nya berukuran 390mm. Buat tampak depan casingnya sih menurut aku pribadi agak unik ya. Ada motif garis-garisnya, terus di sampingnya juga ada light strip yang bentuknya persegi panjang. Di sekitaran light stripnya juga ada lubang-lubang yang fungsinya buat airflow. Nah, light strip ini bisa nge-sync ke fan-nya juga guys. Jadi setiap pembelian casing ini, kalian bisa dapet gratis 1 fan 12cm ARGB di bagian belakang, yang bisa di-sync ke light strip-nya ataupun ke MOBO kalian. Tapi dengan catatan MOBO kalian juga harus udah support 5V ARGB-sync juga ya. Terus di side panel-nya dilapisi dengan full tempered glass. Terus di sisi atas casing dilengkapi dengan IO port yaitu 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, LED control button, HD audio dan mic, lalu reset dan power button. Casing ini juga ada 2 dust filter, satu di bagian atas casing dan satu lagi di bagian bawah casing. Untuk storage, casing ini punya 4 slot SSD SATA dan 2 bracket multi tray yang bisa digunain buat hard disk 3.5 inch ataupun SSD SATA. Karena sekarang jamannya VGA vertikal, jadi casing ini juga udah memberikan PCIe extender, beserta dengan riser card holder-nya juga. Tapi sayangnya PCIe extender dari Upco & Core ini nggak dijual terpisah ya. Total fan yang bisa kalian install di casing ini bisa sampai 6 fan 12 cm. Untuk di sisi depan casing, total fan yang bisa kalian install adalah 3 fan 12 cm atau 2 fan 14 cm. Buat sisi atas casingnya, total fan yang bisa kalian install adalah 2 fan 12 cm atau 2 fan 14 cm. Lalu buat sisi belakangnya cuma bisa 1 buah fan 12 cm aja. Nah, buat kalian yang suka pakai radiator, di casing ini juga bisa dipasangin radiator 120, 150, ataupun 240 mm di sisi depan ataupun atas casing. Setelah bahas casing, kita lanjut ke power supply. Power supply ini udah bersertifikasi 80 plus bronze, full modular dan jaminan garansi 7 tahun di harga Rp 1.150.000 guys. Oh my god! Wow! Nah, untuk memudahkan dalam instalasi, PSU ini juga udah dibekali dengan yang namanya Black Flat Cable. Bentuk cable-nya tuh tipis, jadi gampang banget kalau kabel-kabelnya mau dirapihin dan diselipin di sela-sela casing yang ada cable management-nya. Next, untuk konektor yang diberikan pada saat pembelian ada 1x 20 plus 4 pin motherboard, 1x 12 volt 4 plus 4 pin CPU, 4x PCIe 6 plus 2 pin, 6x SATA, 3x Molex 4 pin, dan 1x FDD. Nah, di dalam PSU-nya juga ada 135 mm low noise cooling pan. Selain itu, di bagian atas PSU-nya juga menurut aku agak unik sih guys. Ada lubang-lubang yang berfungsi sebagai inflownya juga. Gak perlu panjang lebar, berbelit-belit lagi, langsung aja kita uji coba. Sung-sung-sung lah. Pada saat aku uji tingkat kebisingannya, Power Supply Up Coin Core Energy 700 Watt ini ada di angka 43 dB. Dan sebagai perbandingan, aku juga cobain Power Supply Be Quiet Dark Power Pro 750 Watt, dan hasil yang aku dapat ada di angka 36 dB. Jadi, gimana nih menurut kalian Power Supply sama Kissing-nya Up Coin Core? Apa dari kalian ada yang pernah cobain produk-produknya? Jangan aku buat komen dan share pengalaman kalian di kolom komentar. Ya, karena Up Coin Core masih termasuk pendatang baru, mungkin masih banyak dari kita yang butuh masukan dan informasi-informasi tentang produk dari brand ini. Oke, segitu aja review aku kali ini. See you next video! Bye!